Hukum Puasa Satu Muharram Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram, hadis ribat muslim. Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya memperbanyak puasa selama Muharram. An-Nawawi mengatakan, hadis ini menegaskan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk puasa, syarah sahih muslim. Kemudian dari Abu Qatadah RA, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, puasa hari Ashura, saya berharap kepada Allah, puasa ini menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Hadis ribat muslim. Dan setelah Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa puasa Ashura adalah kebiasaan puasa Yahudi yang paling agung, beliau bertekad tahun depan akan puasa tanggal 9 Muharram, agar puasa beliau berbeda dengan kebiasaan puasa Yahudi. Hadis ribat muslim. Berdasarkan keterangan di atas, kita sepakat bahwa dalam puasa Muharram, Nabi SAW tidak menentukan hari khusus yang paling istimewa untuk puasa selain tanggal 9 dan 10 Muharram. Beliau hanya menganjurkan memperbanyak puasa selama Muharram. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang menyatakan ada anjuran khusus untuk berpuasa tanggal 1 Muharram atau tanggal sekian Muharram, sementara dia tidak memiliki dalil yang mendukung pernyataannya. Hukum puasa tanggal 1 Muharram. Satu prinsip yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa satu amal yang sama bisa jadi memiliki hukum yang berbeda, tergantung dari niat pelakunya. Rasulullah SAW memberikan kaedah, yang artinya, sah dan tidaknya amal bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis Riwat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh, misalnya, ada orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, ambil pembayaran.